Halo semuanya, tahukah Anda bahwa peternakan burung unta akhir-akhir ini menjadi industri peternakan paling menjanjikan di China? Pada tahun 2024 ini, China meningkatkan produksi burung unta secara signifikan. Negara China saat ini memiliki sekitar 20 ribu peternakan burung unta, menjadikan China salah satu produsen terkemuka di dunia. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain meluasnya penggunaan limba pertanian sebagai pakan ternak, kemajuan mesin pertanian, dan penggunaan energi surya untuk mengurangi biaya. Selain itu, China berfokus pada praktik peternakan, manajemen kesehatan, dan teknik penetasan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Mari kita lihat lebih dekat cara para petani di China beternak dan mengolah jutaan burung unta dalam video ini. Namun, sebelum lanjut, silakan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Untuk membangun peternakan burung unta berkualitas tinggi, memilih ras burung unta sangatlah penting. Penerapan teknik pembiakan modern akan membantu peternak mengoptimalkan proses pembiakan burung unta. Burung unta adalah hewan yang aktif sehingga kandangnya harus luas dan memiliki pasir yang cukup agar burung dapat mandi debu sehingga membantu membasmi parasit yang menempel di bulu maupun kulit burung unta. Selain itu, penting untuk menanam pohon di sekitar peternakan untuk memberikan keteduhan, melindungi burung unta dari sinar matahari langsung, dan membangun pagar setinggi minimal 5 kaki untuk keselamatan. Burung unta adalah hewan omnivora, makanan mereka sangat beragam termasuk rumput, biji-bijian, sayur-sayuran, dan serangga. Setiap hari, seekor burung unta dewasa biasanya mengonsumsi sekitar 5 hingga 7 pon makanan, termasuk rumput dan sayuran sebanyak 50-60%, biji-bijian sebanyak 20-30%, buah-buahan dan sayur-sayuran sebanyak 10-20% dan terkadang protein hewani. Untuk menjamin kesehatan, makanan harus dibagi menjadi 2-3 porsi kecil sehari, dan selalu menyediakan air bersih yang cukup sekitar 1-2 galon per hari. Suplemen mineral dan vitamin juga diperlukan agar burung unta dapat tumbuh dengan baik. Selain pola makan, menjaga kebersihan kandang dan pemeriksaan kesehatan rutin juga penting untuk memastikan burung unta tetap sehat dan berkembang dengan baik. Waktu bertelur burung unta biasanya berlangsung pada bulan Agustus hingga November. Setiap kali bertelur, seekor burung unta akan bertelur antara 15 hingga 50 butir. Namun, untuk meningkatkan produktivitas dan perawatan burung unta peternakan telah menerapkan sistem inkubasi yang efektif untuk menetaskan burung unta yang sama sehatnya sehingga memberikan harapan bagi generasi baru burung unta yang menjanjikan. Mirip inkubasi telur unggas lainnya, proses inkubasi burung unta memerlukan pengaturan suhu dan kelembapan yang ketat. Telur-telur tersebut ditempatkan dalam inkubator dengan suhu sekitar 36 sampai 37,5 derajat Celcius dan kelembapan 40 sampai 50 persen. Membalikkan telur secara teratur membantu mendistribusikan suhu dan kelembapan dalam telur, biasanya 1 sampai 2 kali sehari. Prosesnya berlangsung antara 35 hingga 45 hari, dan proses ini memerlukan perawatan yang cermat dan kontrol yang ketat untuk memastikan kelangsungan hidup burung unta muda setelah lahir. Merawat burung unta muda memerlukan kesabaran dan kerja keras, terutama pada tahap awal. Agar tumbuh sehat, perlu disediakan lingkungan bersuhu 30 hingga 35 derajat Celcius, ruangan bersih, dan ruangan yang luas agar nyaman beraktifitas. Nutrisi penting dalam makanan kaya protein seperti tepung. Telur, tepung ikan, dan dedak gandum yang diproses secara bersih untuk menghindari masalah kesehatan. Setelah mencampurkan makanan, Anda dapat memberikannya langsung pada burung unta atau mencetaknya membentuk pelet dari biji-bijian untuk membantu burung unta makan lebih baik dan tumbuh dengan cepat. Burung unta muda harus diberi makan 4 hingga 6 kali sehari dengan jumlah makanan yang tepat untuk setiap tahap umur. Pencegahan penyakit dan vaksinasi rutin juga diperlukan untuk meminimalkan penyakit seperti diare, penemonia, dan penyakit menular. Telur burung unta kaya akan nutrisi dan protein yang mendukung pertumbuhan otot dan meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Lemak tahap jenuh, vitamin A, vitamin E, dan silenium, tidak hanya membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker, bahan-bahan ini juga memiliki efek menutrisi dan menghipercantik kulit, rambut, dan kuku, serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan manusia dan kecantikan secara keseluruhan. Selain isi telurnya yang memiliki banyak manfaat, kulit telur bisa menjadi karya seni menakjubkan, di sini, para perajin China dengan tangan terampil dan kreativitas luar biasa menyulap telur burung unta raksasa menjadi karya seni yang unik dan menakjubkan. Di permukaan cangkang telur burung unta, melihat karya ini, Anda pasti akan merasakan kecanggihan dan realisme nyata yang menarik perhatian dari seluruh dunia. Hidangan daging burung unta tidak hanya memanjakan lidah, namun juga memberikan banyak manfaat nutrisi penting, daging burung unta memiliki cita rasa yang unik dan nilai gizi yang tinggi, merupakan sumber protein penting, serta rendah lemak dibandingkan daging sapi dan daging lainnya. Secara khusus, daging burung unta dikenal rendah kolesterol dan kaya akan asam lemak tak jenuh, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Berkat sifat dagingnya yang empuk dan beraroma, daging burung unta dapat digunakan dalam berbagai hidangan dari berbagai budaya di seluruh dunia. Proses menguliti dengan pemisahan bulu burung unta dan pembuatan bentuk-bentuk kecil untuk menjamin keawetan seluruh kulitnya. Para ahli membuat sketsa yang telah dipotong sebelumnya untuk memastikan tidak ada kerusakan pada kulit. Mereka kemudian memeriksa kembali dari depan ke belakang untuk memastikan tidak ada sobekan. Jika mereka menemukan kesalahan, mereka menggunakan lapisan kulit lain untuk memastikan kualitas produk akhir. Kulit burung unta dikenal karena ketahanan alaminya terhadap air sehingga produk kulit burung unta mampu bertahan secara efektif terhadap waktu dan kondisi yang keras. Dengan keindahan alaminya, kulit burung unta telah menjadi pilihan yang populer dan berharga di industri fashion dan desain interior. Penggunaan kulit burung unta untuk menciptakan produk unik menghadirkan elemen keanggunan dan kecanggihan pada desain apapun. Dengan menjelajahi pabrik-pabrik ini, Anda akan mempelajari prosesnya mulai dari memilih bulu terbaik hingga memproses dan membuat produk bulu burung unta yang unik seperti tip, gaun, topi, dan perhiasan. Peternakan burung unta di China menjadi bisnis paling menjanjikan dan potensial, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi namun juga berkontribusi terhadap diversifikasi pertanian dan perlindungan lingkungan. Burung unta tidak hanya merupakan sumber nutrisi yang penting namun juga membawa nilai budaya yang mendalam, memperkaya citra dan keragaman pertanian China. Nah bagaimana menurut kalian tentang peternakan burung unta di China? Oh iya, tolong beritahu saya bagaimana rasa daging dan telur burung unta, bagi yang sudah pernah mencicipinya. Permintaan buah durian di dunia melonjak 400%. Hal ini didorong oleh permintaan dari China yang tinggi. Meskipun ada yang mengatakan, rasanya manis lengket, ada pula yang bilang baunya seperti kaus kaki, namun buah yang satu ini menunjukkan demand yang tinggi di negara tirai bambu. Laporan HSBC menunjukkan kenaikan permintaan buah durian di China terjadi selama dua tahun terakhir. Selama dua tahun terakhir, China mengimpor durian senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau 91,8 triliun rupiah. Ekonom ASEAN HSBC Aris Dacanai mengatakan, milai impor durian di China tersebut mewakili 91% permintaan durian di seluruh dunia. Artinya, permintaan durian di China mendominasi permintaan durian di dunia. Ini melawan tren global, permintaan durian melonjak 400% dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh konsumsi di China. Durian dijual dengan harga lebih dari 10 dolar AS 153 ribu rupiah per kilo di China, dibandingkan dengan rata-rata sekitar 6 dolar AS 91.800 rupiah per kilo di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Adapun pemasok utama lonjakan permintaan durian ini berada di negara-negara ASEAN, yang menyumbang 90% dari ekspor durian dunia pada tahun 2022. Seperti Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Namun tahukah kalian kalau China kini telah berhasil memutus ketergantungannya dari negara lain terhadap buah durian? Tonton video ini sampai selesai, karena Bung Faiz akan membahasnya sampai tuntas. Namun, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Mengatasi ketergantungan pada negara lain China mulai membudidayakan durian sendiri. Durian yang dibudidayakan secara domestik di kota Sanya, Provinsi Hainan, China Selatan, telah memasuki puncak musim panen dan permintaan. Sebagai pengimpor sekaligus konsumen durian terbesar di dunia, China telah lama bergantung pada impor untuk memenuhi permintaan durian. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan terobosan dalam teknologi budidaya, kota Sanya, sebagai daerah penghasil utama durian domestik, terus mengembangkan industri duriannya. Dengan memperluas skala penanaman durian, memperkenalkan teknik penanaman durian, membuka toko-toko untuk menjual durian domestik, dan membangun merek durian. China telah memasuki jalur untuk mendorong revitalisasi pedesaan. Para eksportir durian asal Thailand dan negara Asia lainnya ke China mulai was-was menyusul langkah regulator negara tujuan ekspornya kini mulai membudidayakan durian Hainan, yang dihargai 8,1 dolar setara dengan 135 ribu rupiah untuk setengah kilogramnya. Durian Hainan disebut-sebut punya potensi pertumbuhan yang signifikan. Disampaikan kantor promosi perdagangan Thailand di Siamen, China mengatakan, China mampu memproduksi durian Hainan, yang dinilai menjadi sukses besar bagi bisnis durian di China. Para eksportir Thailand dan negara Asia lainnya harus mencari cara untuk meningkatkan kualitas dan kesegaran durian miliknya untuk mempertahankan reputasinya di pasar China dan global. Melansir laporan China News Service, China telah menanam durian secara luas di kawasan seperti Hainan, Sanya, dan Yukai. Di kawasan tersebut durian tumbuh dengan baik, bahkan ukurannya bisa sebesar bola foli. Bag pertama dari, Durian, Hainan ini diperkirakan akan memasuki pasar pada akhir Juni. Pada tahun ini, sekitar 500 pohon sudah mulai menghasilkan buah-buah durian super sebesar bola foli. Durian Hainan dilaporkan telah dibudidayakan selama 4 tahun terakhir, dan tahun ini menandai musim panen pertamanya. Pohon durian berusia 4 tahun disebutkan mampu menghasilkan 40 buah dengan berat masing-masing sekitar 2 kg. Untuk melakukannya, China tak malu-malu meminta ahli pertanian dari Asia Tenggara, ahli dari negara Asia membantu menanam tanaman durian, sementara ahli dari China memperbaiki benih impor agar lebih sesuai dengan kondisi cuaca setempat. Alhasil kini China mampu memproduksi buah durian sendiri dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Di balik kesuksesan ini, bukanlah karena satu orang atau kelompok, namun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang terjalin baik, kata salah satu pejabat pemerintah China. Nah apa poin positif dari kesuksesan China ini menurut Anda? Silahkan ketikkan pada kolom komentar, terima kasih dan sampai jumpa lagi.